Perusahaan plat merah PT.PAL Indonesia berhasil untuk membuat kapal selam yang diberi nama Alugro. Kementerian BUMN menyebut bahwa kapal selam pertama yang dibuat di dalam negeri itu dapat membawa 45 awak kapal. Proyek pengembangan kapal selam PT.PAL sebelumnya mendapatkan dukungan tambahan penyertaan modal negara sebesar 1,5 triliun rupiah di tahun 2015. Total PT.PAL memesan tiga kapal selam dari perusahaan Korea Selatan, Dewo Shipbuilding, dan juga Marine Engineering. Kapal selam Alugrosat ini telah bersandar di dermaga pelabuhan Tanjungwangi, Bajuwangi dalam rangkaian Sea Acceptance Test. Terima kasih telah menonton!